Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang solih-solihah dan selalu oke Bagaimana agakannya hari ini? Tetap semangat ya belajar di rumah ya bersama Bidhan Numi Oke, hari ini bertemu dengan Ustaz dan Nuri Masih ingat? Jika dengan Ustaz dan Nuri kita belajar apa? Ya betul, kita belajar bahasa Arab Oke, saat ini kita akan review bahasa Arab Dari beberapa materi yang sudah kita pelajari Hari ini kita akan mereview ulang tentang apa saja Nah, materinya adalah Tangaruf 1 Yang berisi tentang Rufi Jaiyah dan pengabsenan Yang kedua Tangaruf 2 Yang berisi tentang kata petunjuk, kata tanya, kata ganti, dan siapaan Oke, tapi seperti biasa Sebelum kita mulai review tentang materi bahasa Arab Kita akan menyanyikan lagu Indi Luho Oke, bersama-sama ya Oke, oke Oke Apakah Indi Luho 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 tul Quran Indi Luho Luho tul sunnah Indi Luho Luho tul jannah dimension 2 Hayyapil Luho 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 Luhaus Luho Luha Luho Ku punya bahasa, bahasa syurga Ku punya bahasa, bahasa yang indah Ayo berbahasa dengan bahasa Arab 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 Oke, semangat ya selanjutnya kita masuk pada materi review ini ada huruf hija'iyah huruf hija'iyah masih ingat ya macam-macam huruf hija'iyah ini ada alif bak, tak, tak, jim ha, kho, dal, zal ro, zai, sin, sin lugi dot do, ayin, oin fa, luf kaf, lam min, non, waw ha, lam, arif hamza, y exercise ya oke, coba sekarang sebelum huruf kho, apa lagi kira-kira sebelum huruf kho yaitu huruf oke, pintar huruf ha Nah, setelah huruf lam Nah, setelah huruf lam huruf apa? Huruf, oke, huruf mim Oke ya, oke Setelah huruf fa, huruf apa? Huruf kop Setelah huruf fa, huruf of Nah, ini ya Ini adalah huruf hijai Jadi, kalian harus hafal Harus hafal huruf hijai Mulai dari alif sampai ya Nanti kalau ada pertanyaan Sebelum huruf ha, huruf apa? Huruf jim Setelah huruf oi, huruf apa? Huruf fa, seperti itu ya Oke Kita masuk ke Ta'aruf, materi ta'aruf yang kedua Yaitu tentang pengabsenan Disini ada mufrodat atau kosa kata Kata-kata tentang ta'aruf Nah, apa saja? Yang perlu kalian nafalkan Hanya ini saja ya Yaitu kasful khudur Kasful khudur artinya absensi Kasful khudur artinya absensi Nah, kemudian Hadir Hadir artinya hadir Kalau di mit, di absen mustada Misalnya Indah Jawabnya hadir, mustada Nah, ini kalau di absen ustada Nanti kalau kita sudah masuk Ustada akan absen Nah, kalau yang tilmit Kalau jawab Misalnya Indah Hadir Ya Ibrahim Hadir Ya, ini Hadir artinya Hadir ya Artinya hadir Oke Kemudian Ro'ib 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 artinya Tidak hadir Lawan katanya hadir ya Ro'ib artinya Tidak hadir Ya Kemudian Kalau ustada absen Nanti Misalnya Ustada absen Maulana Maulana Kan maulana tidak hadir ya Kalian bilang Teman-temannya Nanti bilang Ro'ib ustada Lanjut Lanjut Maril Maril Maulit artinya Sakit Maril Artinya sakit Tadi ustada Ustada bilang Kalau tilmit ya Tilmit Kalau di absen Bilang hadir Kalau tilmit ya Hadir Ya Hadir Hadir Kalau Tilmit Ro'ib Kalau tilmit ya Ro'ib Seperti itu ya Kalau tilmit Maril Kalau tilmit ya Marido Ya Tuh Sementara ini kalian nafalkan ini dulu ya Kasful Ini Ini Ya Nanti di teat kedua Kita Ada materi Kata petunjuk Kata petunjuk Disini ada Hadha Hadihi Dalika tilka Ya Masih ingat kan Hakunya Hadha Hadihi Ini Dalika tilka Itu Nah Tapi Saat ini kita hanya mempelajari Hadha Dan Hadihi Ini Hadha Dan Hadihi Hadha Hadihi Artinya Ini Apa artinya Saya Pertar Hadha Hadihi Artinya Ini Ya Hadha Hadhi Artinya Ini Contoh Nah Ini Hadha Habibi Hadha Habibi Artinya Ini Habibi Hada Habibi artinya ini Habibi Kemudian pohonnya Hadi Zahro Hadi Zahro artinya ini Zahro Ustazah, Hada disini kok Hada Habibi Kemudian kok Adi, kok Zahro Ustazah jelaskan lagi Kalau Hada itu untuk laki-laki Untuk laki-laki Hada Habibi artinya ini Habibi Kalau Hada untuk perempuan Hadi Zahro Ini Zahro Nanti bisa Hada Imdar Hada Fatih Hada Imran Hada Ali Hada Ustaz Nah itu Ustaz Maaf ini Ustaz Kemudian yang hadihi Hadi Zahro Hadi Fatih Fatih Yang di laki-laki ada Fatih Yang di perempuan ada Fatih Hadihi Ustaz Nah ya Tingat-tingat Kalau Hada itu untuk Dilmit Untuk murid laki-laki Untuk orang laki-laki Yang hadihi Untuk perempuan Tingat-tingat Tingat-tingat Kita belajar Kata bentuknya Hanya Hada dan Hadihi Artinya ini Oke Nah Ini Kata Tanya Nah Kata Tanya Di sini untuk Kata Tanya ini ada Aina Dimana Kalifah Bagaimana Hal Apakah Man Siapa Nah ya Man Siapa Nah Saat ini kita belajar Tentang Man Kata Tanya Man 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 Artinya Siapa Ya Man Gua Siapa dia Gua Arkan Nah Ya Nanti itu Kita masuk pada Kata-kata Kata Gantinya Nah ya Man Artinya Siapa Tentang Oke Lanjut Nah Ini Ada Kata Ganti Kata Ganti Ada apa Saja Ada Anak Saya Anak Saya Anta Kamu Laki-laki Antik Kamu Perempuan Buah Dia Laki-laki Hia Dia Perempuan Kata Ganti Itu Kata Ganti Nah Ya Nah Disini Ada Beberapa Kata Ganti Saat ini Kita Hanya Belajar Tentang Anak Anta Antik Buah Dan Dia Nah Ini Contohnya Anak Habibi Saya Habibi Ya Kemudian Anta Ibrahim Kamu Ibrahim Ingat Anta Itu Kenapa Kok Pakai Anta Karena Ibrahim Laki-laki Ya Jadi Kalau Laki-laki Itu Kamunya Pakai Anta Pinter Kemudian Anti Anti Adwa Kamu Adwa Kok Pakai Anti Ya Karena Adwa Ya Adwa Teman kita Ada Namanya Adwa Karena Adwa Itu Adalah Perempuan Nah Maka Pakai Anti Ya Kamunya Pakai Anti Oke Lanjut Huwa Huwa Diva Nah Huwa Diva Dia Diva Nah Teman kita Ada Namanya Diva Juga Ya Nanti Kalau Kita Masuk Kita Akan Bertemu Dengan Diva Bertemu Dengan Adwa Ibrahim Habibi Nah Kenapa Aku Pakai Huwa Karena Diva Itu Laki-laki Dia Diva Kemudian Yang Hia Hia Afia Dia Afia Kenapa Aku Pakai Hia Bistada Ya Karena Afia Itu Perempuan Jadi Pakai Hia Lanjut Nah Ini Sapaan Waktu Nah Tentang Waktu Ya Jika Kita Menyapa Teman Kita Di Waktu Pagi Kita Pakai Sobah Hul Khair Artinya Selamat Pagi Ya Sobah Hul Nur Sobah Hul Nur Artinya Selamat Pagi Juga Nah Ketika Disapa Sobah Hul Khair Ya Ibrahim Ibrahim Jawab Sobah Nur Ya Ahmad Ya Sobah Hul Khair Jawabannya Sobah Hul Nur Artinya Selamat Pagi Kemudian Ini Yang kedua Ada Waktu Sore Kalau Waktu Sore Kita Menyapanya Dengan Masa Hul Khair Masa Hul Khair Selamat Sore Masa Un Nur Masa Un Nur Selamat sore Juga Jadi Kalau Menyapah Sobah Hul Khair Jawabannya Sobah Un Nur Kalau Masa Hul Khair Jawabannya Masa Un Nur Jangan Jangan Liru Jangan Salah Kalau Sobah Hul Khair Jawabannya Masa Un Nur Salah Benar Salah Kalau Ada Sobah Hul Khair Maka Jawabannya Sobah Nur Kalau Sapa Masa Hul Khair Jawabannya Masa Un Nur Ingat Pokoknya Yang ada Nur Nurnya Ini Untuk Menjak Wah Pinter Nah Ini Ini ada Beberapa Contoh Contoh Ada Teman Kita Ada Teman Kita Siapa Ini Nah Coba Nanti Kita Lihat Ini Siapa Kira Kira Namanya Hati Lihat Oke Disini Ada Teman Tilmit Dan Tilmida Yang Berkenalan Diri Assalamualaikum Wa Alikum Assalam Ahlan Wasahlam Ahlan Bi Kayfahal Bi Khair Alhamdulillah Ada Tilmit Ismi Fahri Ada Tilmida Ismi Fatiha Nah Disini Kenapa kok Fahri ini Pake Tilmit Karena Tilmit Itu Artinya Murid Laki Laki Tilmit Artinya Murid Laki Laki Saya Murid Laki Laki Nama Saya Fahri Ya Disini Saya Murid Perempuan Tilmit Artinya Murid Perempuan Ya Ada Tilmit Ismi Fatiha Saya Murid Perempuan Nama Saya Fatiha Kemudian Anta Fahri Anta Fahri Kamu Fahri Nah Disini Kenapa kok Fahri Pake Anta Karena Fahri Itu Laki Fahri Itu Laki Laki Ya Ustada Bilang Ke Fahri Anta Fahri Anta Fahri Kamu Fahri Kenapa Pake Anta Karena Fahri Laki Laki Anti Fatiha Ustada Bilang Anti Fatiha Kamu Fatiha Ya Kenapa Pake Anti Karena Fatiha Ini Si cantik Ini Adalah Perempuan Perempuan Tinggal Lihat ya Kalau Anta Untuk Laki Laki Kalau Anti Untuk Perempuan Oke Nah Ini Oke Ini Ustada Pertanya Man Hua Hua Arkan Man Hua Hua Arkan Siapa Dia Dia Arkan Kenapa Kok Arkan Pake Hua Ayo Ada yang bisa Jawab Betul Karena Arkan Itu Laki Laki Ya Karena Laki Laki Maka Arkan Pake Hua Siapa Dia Dia Ark Dia Dia Itu Pake Hua Karena Arkan Laki Laki Oke Di sampingnya Ada Cantik Mahia Hia Najla Mahia Hia Najla Siapa Dia Dia Najla Ya Kenapa Kok Najla Pake Hia Karena Najla Itu Perempuan Perempuan Ya Ingat Siapa Dia Dia Najla Nah Kalau Perempuan Dia Pake I Pake Iya Kalau Laki Laki Dia Pake Hu Pake Hua Oke Sekarang Kita Masuk ke Kata Ganti Contoh Kata Ganti Man Man Hada Hada Fakhri Man Hada Hada Fakhri Siapa Ini Ini Fakhri Kenapa Kok Fakhri Pake Hada Ayo Ada yang Masih Ingat Oke Karena Fakhri Itu Laki Laki Ya Pake Hada Karena Fakhri Laki Laki Sampingnya Man Had 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 Fath Man Had 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 Fath Siapa Ini Ini Fath Fath Kenapa Fath Fath Pake Had Had Ayo Karena Fath Adalah Perempu Perempuan Oke Lanjut Nah ini Untuk siapaan Si Fahri bertanya Kepada Fatiha Sobahul Khoyr Sobahun Nur Sobahul Khoyr Sobahun Nur Selamat pagi Fatiha Selamat pagi juga Nah ya tinggal-tinggal ya Kalau ada pertanyaan Sobahul Khoyr Jawabnya Sobahun Nur Oke bintar Nah ini Masaul Khoyr Masaul Khoyr Masaul Nur Masaul Khoyr Masaul Nur Selamat sore Fatiha Selamat sore juga Masaul Khoyr artinya selamat sore Masaul Nur artinya selamat sore juga Jika ada pertanyaan Atau siapaan Masaul Khoyr Jawabannya Masaul Nur Oke Oke demikian Anak-anak bilang Oke Review Bahasa Arab hari ini Tetap semangat belajar di rumah ya Jangan lupa Tetap Di Belajari Semua materi-materi Yang dari Istada Nuri Dan Istada-Istada yang lain ya Karena benar-benar Lagi kita akan BTS Maka jangan lupa Semakin biar belajar Oke Cukup sekian dari Istada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati